Dalam tinjauannya pada Rabu Suri di kantor wilayah Bank Rakyat Indonesia Malang, Jalan Marta Dinata, Sutihaji mengecek penerapan protokol kesehatan di bank milik BUMN ini. Sutihaji juga mengecek pelayanan perbankan bagi nasabah yang dipindah ke gedung baru yang terletak satu kompleks dengan kantor wilayah yang ditutup pasca tujuh karyawannya terpapar virus corona. Sutihaji juga sempat masuk ke gedung kantor wilayah yang ditutup. Usai melakukan tinjauan, Sutihaji menyampaikan bahwa protokol kesehatan telah diterapkan secara ketat. Sementara untuk penutupan gedung akan dievaluasi setelah 10 hari penutupan. Saya memastikan bagaimana sih kemarin yang gedung yang ada salah satu konfirmasi positif yang meninggal dunia. Saya sudah lihat di lantai 3, sudah ditutup total, lantai 4 tutup total, lantai 2 juga tutup total. Dan sudah dilaksanakan penyemprotan disinfektan setiap hari sudah dilakukan. Semuanya sterilisasinya sudah. Saya tambahkan tadi AC-nya cepat dimantikan bertahap karena harapannya biar tidak ada regenerasi dari virus. Sementara itu menurut pemimpin wilayah BRI Malang Prasetya Sayakti, setelah melakukan proses tracing, karyawan juga langsung disweb. Tidak ada lagi kejadian-kejadian ini kemudian akan berlanjut. Bagaimana dengan yang kami swabkan yang dalam jumlah banyak itu sebetulnya sesungguhnya itu adalah sebagai bagian dari kami memitigasi risiko. Jadi teman-teman mudah-mudahan kita semua berdoa dan saya yakin itu tidak ada lagi nanti yang positif-positif berikutnya dari hasil berikutnya. Kenapa? Karena yang kami lakukan swab pertama itu yang betul-betul yang sudah kami tracing itu sangat memungkinkan untuk kemudian ini. Bukan hanya di lingkaran kecil saja tapi sudah kami coba lebarkan. Kejadian di lingkup BRI Malang menjadi pelajaran untuk bank lainnya agar lebih memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Wali kota memastikan dalam waktu dekat juga akan meninjau langsung prosedur protokol kesehatan di bank lainnya. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur